Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Yang telah mempertemukan kita pada siang Yang cerah ini Kemudian salam kepada Nabi Muhammad SAW Beliau panutan kita Contoh suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita Baik, program podcast Padang Pariaman Bicara Kembali hadir ke tengah-tengah kita Kali ini kita menghadirkan dua tokoh politik Dan tokoh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Pertama saya kenalkan Tokoh kita adalah Bapak Hendra Halim Beliau calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Di Dapil 2 Padang Pariaman dan Kota Pariaman Nomor 1 dari Partai Amanat Nasional Kemudian tokoh kita yang kedua Saudaraku topik hidayat SIP Alhamdulillah Jadi Saudaraku topik hidayat Disamping wakil ketua DPD PAN Kabupaten Padang Pariaman Dia adalah ketua komisi 4 DPRD Kabupaten Padang Pariaman Sebagaimana kita ketahui Komisi 4 Termasuk komisi yang bersentuhan Dengan masyarakat Bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat Bersentuhan dengan persoalan-persoalan yang Mengintasan kemiskinan Persoalan bencana dan lain sebagainya Nah Barangkali Bincang-bincang kita Siang menjelang sore ini Kita jadikan Semacam Bincang yang Akan diambil Manfaatnya oleh Masyarakat banyak Tentunya Manfaat Jangka pendek Dan manfaat Jangka panjang Manfaat jangka pendek Tentu setelah kita melakukan Bincang-bincang ini Mereka bisa Menjatuhkan pilihannya Kepada Caleg yang mereka Inginkan Sesuai dengan kompetensi Sesuai dengan Kemampuan Dari Calon anggota DPRD itu sendiri Baik Mungkin Sebagai pengantar Dari Diskusi kita Kali ini Kita Lebih dalam dulu Mungkin Menggali Tentang Profilnya Pak Indra Halim Pak Indra Halim Mungkin Selama ini Kita lihat Baru muncul Belakangan Di Kabupaten Padang Priaman Dan Kota Priaman Itu pun Melalui Sebaran Balido Spandok Dan lain sebagainya Nah Tentu Ini Menurut Kacamata kami Menurut Pantauan kami itu Pak Indra Halim Maju Atau dimajukan oleh Partai Amanat Nasional Tentu ada Sesuatu yang besar Yang diharapkan oleh Partai Baik terhadap Kabupaten Maupun terhadap Kota Priaman Melalui Partai Politik Pantai ini Kira-kira Saya ingin dulu Ke Pak Indra Ini Silahkan untuk Bercerita Latar belakang Untuk Maju di Partai Amanat Nasional Ini Kenapa Di daerah ini Karena Padang Priaman Karena Keaktifan Pak Indra Dipatang Diterjunkan Di kampung Mungkin Ada Persepsi lain Silahkan Pak Indra Terima kasih Saya Putra asli Kebupaten Pantai Lahir Dan dibesarkan Di Kejamatan Lima Foto Pemunggalan Aktif Di Partai Amanat Nasional Semenjak tahun 2010 Saya sudah menjadi Pemurus Mulai dari DPD PAN Kota Padang Ketua DPD PAN Kota Pariaman Dan terakhir Saya Menjadi Salah satu Wakil Ketua Di DPD PAN Sumbar Sekaligus Ketua Badan Saksi Wilayah Selama aktif Di Partai Amanat Nasional Saya baru kali ini Mencalonkan diri Menjadi Anggota Legislatif DPD Provinsi Sumatera Yang Insya Allah Kriori 2024 2009 Saya akan mencalonkan diri Menjadi Anggota DPD Provinsi Selama aktif Di Partai Politik Baru kali ini Saya Memberanikan diri Untuk Ikut Berkompetisi Bersama-sama Memeriahkan Pesta Demokrasi Di 2024 Yang Insya Allah 14 Februari Nanti akan Kita Laksanakan Menurut Hemat saya Bilek itu Adalah sebuah Pesta Demokrasi Kita Mengharapkan Putra-putri Terbaik Bangsa ini Ikut Berkompetisi Dalam Bilek tersebut Ataupun Bilkada Supaya Dia bisa Memperkenalkan Dirinya Di tengah Masyarakat Di tengah Warganya Sehingga Nanti akan Muncul Calon-calon Pemimpin Pemimpin Baru Yang Di daerah Kita Kabupaten Padang-Panayaman Adalah Kelahiran Saya Anggota DPRD Provinsi Itu Tugas Pokoknya Adalah Budgeting Dan Pengawasan Sebagai Putra Asli Kabupaten Padang-Panayaman Saya Pun Ingin Berbuat Untuk Kampung Kelahiran Saya Kebetulan Saya Seorang Bapak Punya Anak Lima Tugas Saya Sebagai Seorang Bapak Rasanya Hampir Selesai Karena Empat Dari Anak Saya Sudah Menyelesaikan Kuliahnya Dan Sudah Bekerja Tinggal Satu Yang Baru Masuk Bapak Bapak Saya Rasa Tugas Saya Sebagai Seorang Bapak Sudah Hampir Selesai Mengantarkan Anak Saya Untuk Bisa Sukses Atau Survive Dalam Kedua Makanya Pada Tahun 2024 Ini Saya Memperhatikan Diri Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Agota DPRD Provinsi Saya Pun Ingin Berkiprah Atau Berbuat Semampu Saya Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Untuk Pembangunan Atau Perkembangan Daerah Tanah Kelahiran Saya Saya Rasa Dibuat Ini Menjelitik Dari Yang Melatar Belakang Pak Indra Maju Menjadi Wakil Rakyat Ini Kalau Kita Sebarkan Ini Patut Diapresiasi Oleh Masyarakat Kenapa Karena Betul-betul Ingin Berbuat Untuk Masyarakat Karena Berbuat Untuk Keluarga Katakanlah Nyaris Sudah Hampir Selesai Saya Kira Ini Perlu Pendalaman Seperti Apa Kira-kira Kiprah Dari Wakil Rakyat Di DBRD Provinsi Yang Wakili Dabrin Seperti Apa Yang Terpantau Oleh Pak Makasih Pak Jadi Kita Pak Mutul Ketika Masing-masing Kita Terbaik Diamanahkan Dipercaya Masyarakat Membantu Tugas Mewakili Aspirasi Masyarakat Memang Dibutuhkan Orang-orang Yang Punya Prinsip Yang Kuat Tentang Kedaerah Orang-orang Yang Visioner Jadi Perlu Dibedakan DBRD Anggota DBRD Mengemban Tugas Luar Biasa Kalau Pemerintah Mereka Melayani Kalau Kita Penyampai Penyampai Karena Tidak Semua Aspirasi Dari Masyarakat Di daerah Kita Ini Bisa Tersampaikan Ketilingan Pemerintah Ini Maka Disinilah Peran Dari Aktor-aktor Politik Yang duduk Di lembaga DBRD Jadi Seperti yang Pernyata Tadi Beliau Banyak Bercerita Dengan Saya Kenapa Beliau Teranggil Pertama Memang Sebagai Kepala Pemimpinan Tadi Pemimpinan Ketika Orang Itu Sukses Memimpin Matangganya Ini Juga Cerminan Kedepannya Mengelola Keluarga Sama Juga Dengan Mengelola Daerah Ini Ada Beberapa Kebutuhan Yang Perlu Ditangani Nah Ini Beliau Mengetahkan Setelah Berkiprah Di Pusat Di Dalam Pemimpinan Pemimpinan Padang Misalnya Beliau Berpikir Dengan Beberapa Kita Lihat Perwakilan Kita Untuk Sumatera Barat Depil 2 Ini 7 Orang Menurut Pandangan Beliau Dan Ini Saya Tidak Mencash Juga Kita Semua Warga Pariaman Kota Pariaman Dari 7 Wakil Kita Di Sumatera Barat Artinya Kita Bisa Lihat Sendiri Ya Kebetulan Tinggal Juga Di Padang Pariaman Artinya Saya Berharapnya Begini Ketika Kita Dimanahkan Diwakilkan Tentu Ada Tanggung jawab Mori Untuk Daerah Pemilihan Kita Ini Saya Tidak Ingin Mengereksi Ya Kalau Yang Berhubu Kesempurnaan Itu Memang Tidak Sepenuh Yang Bisa Dihadiahkan Namun Itikat Tadi Rinsip Kuat Membangun Daerah Mesejahterakan Daerah Ini Penting Makanya Saya Ketika Bincang-bincang Dengan PEDRA Saya Setuju Setuju yang Support Beliau Untuk Tampil Mewakili Padang Pemerintah Dua Dari Partai Manasional Nah Jadi Mudah-mudahan Apa ya Beliau juga Matching ke saya Karena Saya pikir Konsep kita Sama Pak Tampu Ya Konsep kita Sama Memang Seperti Seperti Yang Pak Tampu Saksikan Saya Kalau Berada Di Daerah Tak ada Hari Dengan Masyarakat Mau Itu Lapa Mas Surah Pak Cuma Saya Melihat Ketika Pemilu 2019 Itu Kalau Tidak Salah Suara Yang Paling Besar Itu Pan Yang Dari Semantara Yang Pan Yang Kalau Tidak Salah Itu Hampir Dua Dua Kursi Dari Tujuh Kursi Itu Pan Menempatkan Dua Nah Ketika Pemilu 2024 Saya Menafsirkan Itu Pak Indra Halim Ini Cukup Dibanding Dengan Dengan Berat Persoalan Khusus Persoalan Pemilu Pan Sebagai Peserta Pemilu Karena Suaranya Tahu Dulu Sekian Setidak Tidaknya Tentu Harus Suara Ini Meningkat Atau Setidak Sama Nah Ini Flow Up Di Di Kalangan Caleg Kabupaten Di Kalangan Pengurus BPD Kabupaten Seperti apa Jari Provinsi Jadi Begini Benar Yang Pak Tunggu Katakan Partai Manasional Salah satu Partai Politik Yang Dalam Hatian Punya Bas Tempat Tempat Sendiri Di Masyarakat Penang Paryamana Tempat Sendiri Karena Karena Underbone Kita Seperti Muhammad Iyah Kemudian Organisasi Islam Lainnya Itu Benar-benar Memberikan Kesempatan Yang Memberikan Dukungan Kepada Bagaiman Nasional Untuk Bisa Berkiprah Dan Berbuat Di Lembaga DPD Namun Seiring Waktu Berjalan Kami Tidak Ingin Panteng Pimpinan Kami Seperti Ketua DPW DPD Tidak Mau Apa Yang Menjadi Titipan Dari Sebagian Besar Masyarakat Kita Berbuah Kecewaan Maka Kami Juga DPD Panteng Ketua Kami Menginstresikan Seperti Itu Kita Akan Mendukung Mendukung Penuh Calon Kita Baik Itu Yang Maju Di DPD Seperti Yang Saya Katakan Tadi Yang Memiliki Memiliki Prinsip Jelas Apa Namanya Visi Yang Mereka Bawa Ketika Dicalon Keperti Seperti Seperti Pertama Kita Terdahulu Memang Kami Di Partai Masyarakat Diminta Untuk Selalu Hadir Masyarakat Jadi ketika Dalam Tanda Petik Misalkan Ada Kader Kami Nakal Kurang Perhatian Kurang Bekerja Jadi catatan Khusus Di Partai Jadi Pak Henra Beliau Malah Melintang Punya Jabatan Strategis Di Depayu Provinsi Jadi Setelah Melalui Selektif Yang Tetap Kemudian Beliau Memang Dalam Sistem Pengkaderan Sudah Berkarat Jadi Sekarang Beliau Diminta Partai Jangan Terjadi Yang Kedua Kali Kenapa Itu Mayoritas Sumatera Barat Pimpinan Lembaga Pimpinan Kepala Daerah Beberapa Daerah Kepala Daerah Kita Nah Ini Satu Cerminan Sumatera Barat Itu Adalah Basis Utama Partai Nasional Jadi Kenapa Mulai DPP Sampai Kebawah Menginstrusikan Hadir Selalu Berbuat Yang Terbaik Untuk Masyarakat Ketika Jangan Berharap Misalkan Calek DPRD Kemudian Terpilih Brode Berikutnya Dalam Tanah Petik Tidak Peduli Masyarakat Jangan Harap Brode Depan Konsekuensinya Salah Satu Bisa Jadi Nomor Berpengaruh Malam Sampai Tidak Dicalon Itu Partai Dikasih SP Bukan Artinya Ketika Terjadi Hal Seperti Itu Masukkan Dari Masyarakat Partai Memanggil Yang Bersebutan Memanggil Menampaikan Secara Risam Karena Saya Seperti Yang Dia Sampaikan Kita Ini Wakil Masyarakat Pak Wakil Ayat Kita Penyampai Penyampai Inspirasi Kemudian Undang-Undang Memayungi Kita Kebenangan Kita Di DPRD Itu Kita Sampaikan Persalah Undang Yang paling penting Itu Budgeting Budgeting Ini Pembagian Kue Kita Antara Pemerintah Dengan Kita Ini Dan Itu Kan Diantaranya Undang-Undang Juga Melindungi Kita Dengan Pokok Pikiran Artinya Ketika Secara Aspirasi Tidak Apa Namanya Secara Akumodir Melalui Program Di Pemerintah Melalui Dinas-dinasnya Ini Pokok Pikiran Kita Pendamping Dari Itu Atau Melengkapi Ini Itu Salah Satunya Wakil Jadi Kita Mulai Dari Penganggaran Kemudian Pengawasan Terhadap Anggaran Yang Kita Berikan Inilah Salah Satu Kodrat Kita Di DPRD Jadi Kita Bukan Melayani Masyarakat Kita Menyampaikan Menjadikan Apa Yang Menjadi Harapan Dari Masyarakat Kita Baik Menjadikan Kita Lebih Dalam Lagi Ini Mungkin Buat Pak Indra Yang Akan Dibawa Nanti Karena Padang Pariyaman Dan Kota Pariyaman Itu ya katakanlah sekarang itu Pak Indra melihatnya secara utuh kita jadi hanya sekadaran saja basis kita di Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu yang terbesarnya itu mungkin dua satu sektor pertanian dan kedua sektor nelayan nah selama ini kita lihat penataan pertanian ini itu apa namanya katakanlah kurang terpola gitu kan jadi sehingga ketika ada program kakau ya orang buru-buru kakau tahu-tahu setelah tidak lama kakau itu malah diupahkan untuk menepangnya kemudian ada pula program jagung gitu orang ribu-ribu pula gitu yang menjagung sementara ketika untuk menghasilkan belum begitu menunjang untuk sektor perekonomian masyarakat nah dalam sisi ini gimana Pak Indra melihatnya untuk supaya sektor pertanian ini bisa memberikan lebih kepada masyarakat kita sehingga untuk apa namanya untuk kehidupannya tak begitu dirisaukannya Pak Indra terima kasih saya ini bergerak di Bintang Pintang iya iya usaha saya bergerak di Bintang Pintang iya iya dan kebetulan saya kedua persatuan nelayan bagian sumber wah ini tepat sekali ini jadi kalau masyarakat nelayan di Sumatera Barat pemilik bagian insya Allah tahu dengan saya mulai dari tahun 2015 dengan adanya guna ganjing perizinan bagan mulai dari tidak diizinkannya bagan di atas 30 GT sampai akhirnya kami melakukan proses besar-besaran akhirnya keluar permen mengizinkan bagan bagan kembali di Sumatera Barat sampai di atas 30 GT tapi permain yang keluar itu persaratannya sangat-sangat berat untuk kita penuhi sehingga sekedar ilustrasi saja di bawah tahun 2015 bagan yang di atas 30 GT di Sumatera Barat itu hampir 300 unit lebih dari 250 unit sekarang kondisinya bagan di atas 30 GT paling maksimal 50-60 unit di Sumatera Barat daerah kita posisi pantainya sangat panjang kalau salah saya sekitar lebih dari 600 km mulai dari Airbani sampai Airbani Sumatera Barat kalau kita barangkali kota Kabupaten ini 880 km lebih kurang 100 kalau Sumatera Barat hampir 600 selama ini kearifan lokal nelayan kita yang bisa bersaing untuk menangkap ikan yang hasilnya cukup lumayan bagan bagan di bawah tahun 2015 masyarakat Sumatera Barat adalah tidak pernah makan ikan buku istilahnya kita ini penghasil ikan di selalu konsumsi ikan-ikan segar ikan segar itu dari hasil tangkapan bagan payang dan lain-lain tapi yang dominan itu bagan sebelum tahun 2015 bagan besar itu sangat banyak hampir 300 karena ombak kita disini besar kalau bagan di atas 30 GT mereka bisa melaut di belakang di sana lah sumber-sumber ikan yang masih sangat bagus setelah gunjang-ganjing perizinan bagan mulai dari permain yang men-stop perizinan bagan sampai akhirnya diizinkan tapi dengan kedentuan syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi akhirnya berangsur-angsur bagan besar itu berkurang dengan berkurangnya bagan besar otomatis hasil ikan dari Sumatera Barat yang lautnya sering mikir rupa sungguh daya alamnya sangat bagus menjadi berkurang sekarang di Sumatera Barat kita adalah kalau dulu kita pemasuk ikan ke produksi tetangga seperti Jambi Pekanbaru Riau bahkan sampai ke Medan saya sendiri pelaku dulu saya sering kirip ikan ke Aceh Medan Pekanbaru Jambi bahkan sampai ke Alembang sekarang saya malah terima ikan beku kenapa karena ikan produksi ikan kita itu sudah sangat jauh kurang kita sekarang karena perizinan bagan di atas 30GT sangat rumit kita cenderung membuat bagan yang agak kecil di bawah 30GT kalau bagan di bawah 30GT mereka otomatis tidak bisa terlalu jauh karena bagan itu sendiri pakai sayap jadi kalau sekiranya ombaknya besar segala macam dia risiko tinggi tapi kalau dia besar di atas 30GT dia agak anteng ke laut sehingga di bawah 2015 itu produksi ikan kita di Sumatera Barat bahkan melebihi untuk konsumsi masyarakat Sumatera Barat kalau sekarang terbalik sekarang malah kita mendatangkan saya sendiri mendatangkan ikan dari Medan dari Aceh bahkan sekarang ikan segar pun sudah jarang kita dapatkan saya malah sekarang kirim ikan dari juara ikan beku dari Medan atau Aceh juga kadang-kadang ikan beku sekali-sekali ikan segar jadi jadi begini saya sangat miris dengan melihat keadaan seperti ini kita berharap pemerintah daerah ikut berjuang mem memfasilitasi masyarakat nelayan yang ada masyarakat nelayan ini tidak bisa dibaksakan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat adalah bagan kita rubah dengan kata pemerintah alat tangkap yang paling efisien itu sekarang ada pulsen bukan cincin diubah nelayan bagan menjadi bukan cincin tidak bisa karena memang sudah kearifan lokal nelayan kita senang membagan seharusnya pemerintah ambil alih kalau sekiranya rasanya bagan ini kurang efektif kurang modern ayo lakukan kajian bersama supaya bagan ini lebih bagus lebih maju dan segala macam yang ada ini kita tingkatkan bukan yang bunuh seharusnya pemerintah daerah harus berperan aktif dalam hal ini tidak cuma mendengarkan apa instruksi dari pusat dalam hal ini seperti dinas peringkatan dan kelautan provinsi mereka itu jangan hanya penyamung lidah dari pusat seharusnya mereka itu kalau ada hal-hal aturan-aturan yang tidak sesuai dengan daya berikan suaranya ke pusat itu untuk skala Sumatera Barat dan di untuk kebetulan saya putra asli kebuatan di Panang Pariyaman saya melihat pesisir pantai kita di Panang Pariyaman ini darah kita darah pesisir pantai cuma kita lihat di mana setera produksi ikan di Sumatera di Panang Pariyaman dulu kalau saya tidak salah ada kapal kondak di Muara-Muara kayak di Muara Karanangua dan Karanangua dan bagan pun dulu cukup banyak di Karanangua di Nare dan segala macam sekarang satu persatu tenggelam apa langkah pemerintah daerah Kabupaten Panang Pariyaman memanfaatkan lahan yang sedemikian 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 luas dari sumber daya alam sekedar sekedar ilustratif pemanfaatan sumber daya alam kelautan di Sumatera Barat ini tidak dimanfaatkan oleh nelayan di Sumatera Barat yang bisa menangkap ikan di sekitar sumber ikan itu di Kepulauan Mentawai di sekitar Kepulauan Mentawai itu sumber sentral produksi ikan yang sangat bagus melihatnya nelayan Jakarta dan nelayan sebulga menangkap ikan di Kepulauan Mentawai kok kita sendiri orang Sumatera Barat tidak bisa memanfaatkan seperti itu hal-hal ini seharusnya menjadi pemikiran dari pemerintah jangan cuma secara menjadi slogan slogan memandang ke laut apanya yang dipandang tidak ada aksi nyata dari pemerintah kembangkan apa yang ada di masyarakat kalau sekiranya pemerintah kita ini sedikit mau kerja pursen sekarang pursen buka cincin kalau mau dikembangkan di Sumatera Barat saya rasa bisa buka cincin itu cara pengambilan ikannya hampir sama dengan payang-payang yang ada sama kita sekarang kenapa gak nelayan payang yang dikembangkan bukan nelayan bagian yang berubah di pursen nelayan pagian dengan nelayan harus hadir kita harus punya orang yang mencuarkan yang menggiring pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal dan untuk daerah kita sendiri daerah pemilihan saya Kabupaten Panang Pariaman saya juga ini kalau gak salah Kabupaten Panang Pariaman termasuk daerah berperhasil ditahan karena daerah kita termasuk daerah berperhasil ditahan marilah kita harapkan partisipasi dari para tokoh-tokoh kita yang ada di tingkat provinsi atau tingkat nasional berpartisipasi membawa program-program pembangunan ke daerah kita apa yang mungkin kita lakukan supaya daerah kita jangan lagi daerah yang berperhasil supaya anak pemenakan kita di kampung ini gak lagi merantau di sektor pertamanya juga saya lihat seperti itu banyak saya lihat sawah-sawah tanah guncan di sementara parah apakah tidak ada solusinya mungkin untuk bikin bendungan krigasi yang besar mahal apakah tidak ada solusi lain saya lihat ada juga daerah lain saya lihat pakai sistem seburbor itu yang betul-betul bagus juga saya lihat maju juga kenapa hal itu tidak dilakukan di kota-kota padang mungkin dengan keterbatasan anggaran daerah maka itulah persinergi antara putra-putra kebaik kita yang berkiprah di provinsi atau di tingkat nasional sama-sama memikirkan daerah kita sehingga daerah kita ke depan lebih baik ya mungkin ini sangat luar biasa ini Pak Topik artinya untuk apa lompatan ke depan Pak Endera ini cukup cukup bagus harus ada blow up-nya di bawah saya ingin Pak Topik ya meskipun di komisi 4 komisi 4 tidak bersentuhan dengan kelawatan kebetulan tidak di bidang anggaran juga ada tidak ini saya ilustrasikan sedikit dulu saya agak menjadi pertanyaan juga ketika tubuh ikan itu mulai mulai kusang dulu kan dibuat dengan antusias dan semangat menandakan bahwa kita ini memang latangannya bisa guna tahu-tahu seperti yang Pak Endera sampaikan tadi kita malah sekarang mendatangkan dari luar kira-kira penembangan nelayan kita seperti apa di pemerintahnya jadi gini kebetulan memang kami kemisi 4 itu tidak bermitra dengan laut terkelikan muktun pertanyaan sendiri seperti yang Pak Endera sampaikan tadi sekilas saja ini kalau kita bicara padang-tereman seperti yang telah Pak Endera sampaikan kita melihat dari mulai posisir sunglimau sana petanggasan petanggasan sampai ke berbatas dengan kota padang itu kalau kita bicara wilayah pinggiran itu mereka kehidupan usaha mereka utama kita adalah nelayan selain pertanian jadi memang butuh perhatian khusus dari baik itu peminta daerah para prema sendiri provinsi terutama pusat nah ini memang kita berharap seperti yang Pak Kampur sendiri tentu ini perlu penanganan khusus ya tentu ketika dengan penanganan khusus sesuai dengan apa mereka butuhkan kita butuh anggaran besar menyebutkan kapal tipe mesinnya alat angkapnya TPI ini tentu perlu sinergisitas ini kalau mengandalkan dari daerah sendiri saya yakin seperti sekarang ini artinya nelayan kita berusaha secara swadaya kalau swadaya mereka untuk kebutuhan kadang-kadang tidak cukup betul kita kita ke katap piang saja dari katap piang mereka melalui berangkat subuh kemudian jam 10 atau jam 11 pulang mereka hanya berpenghasilan 300 ribu 200 ribu itu penghasilan maksud saya hasil jual hasil tangkapnya ini minyaknya berapa kita paham semua istilah kata mereka dengan terpaksa melakukan ini karena itu kehidupan mereka jadi kolaborasi kabupaten provinsi dan pusat terutama putra-putra kita yang ditempatkan diberi berapa banyak yang dari daerah pesisir ini kita katakan yang setiap peminu mereka datang dengan janji setelah mereka terpilih diem kita kan berharap intinya saya mengatakan saya berharap ketua DPRW saya saya bilang kemasyarakat pun saya sampaikan non maaf kami DPRD Kabupaten ketika diamanahkan terpilih apapun persoalan masyarakat di di masyarakat mereka tahunya dengan kami bukan ke DPRRI nah ini DPRRI tadi dari komisi mereka masing-masing yang membidang mereka bisa semacam intervensi dari lembaga untuk mengalokasikan anggaran atau membuat program khusus untuk daerah mereka di Kementerian Kelautan misalnya ini kan peran DPRD kan disitu termasuk ini persoalan pertanian berjara parang-parang tidak lepas dari pertanian dan pelautan persoalan saya waktu di komisi dua kami sudah mulai dari sida segala macam kenapa DPRRI yang punya kewenangan yang berhubungan dengan BWM yang ada ini saya pernah pertanian kepada Pak Haris yang Kepala Dinas Pertanian berapa pelakon pupuk terpenuh berapa hektare lahan pertanian kita pertanian basah pertanian kering semuanya kan dihitung Pak Tengku ternyata di atas kertas kuta mereka itu sesuai hitung-hitungan cukup tapi pupuk itu tidak ada pupuk tidak ada atau pupuk langka ini ada permainan anggota dewan juga kalau permainan anggota dewan kalau untuk Indonesia saya tidak ikut tapi kalau permainan para cukup saya yakin tentu ini ada semacam apa ya itu yang menikmati pupuk-pupuk subsidi itu bukan petani kita tadi sebelum ke sini saya kumpul dengan beberapa masyarakat di warung kopi diantaranya kalau mereka itu masalah pupuk terutama jagung kita di 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 bidang di terpola baik itu daerah misalnya kita ditetapkan dari ini penghasilapan dari ini penghasilapan ini kan huruf dan hilirnya tidak jelas sebenarnya ketika pemerintah bikin program dia dibaringin dengan infrastrukturnya artinya pertanggung jawaban ketika program dibuat diberikan bantuan berupa bibit dibaringin dengan pupuk ketika mereka surplus panen harus ada pasar pengambil karantene itu yang penting cuman terlepas dari peran mengubah dari kita terhadap persoalan pupuk ini nasional jadi kita bicara kejaderaan petani omong kosong saya pursin aja kalau dpr kita tidak mempergunakan hak beliau fungsi beliau seperti ini kami di daerah jangan tanyakan itu kami hanya bisa memfasilitasi dengan penderita turba perseptur petenggu saluran iridasi pengadaan awal pengadaan bibit pupuk kepikiran kewinangan itu ini kan dilematis petenggu kita bicara yang menutupi masyarakat kita petani ngelayan nah ini makanya memang alhamdulillah kalau andaikan kita terpilih kita mengkaper atau menutupi keturangan dari pekerjaan pemerintah kita dari pokok-pok pikiran kita itu berpain infrastruktur bibir segala macam kalau untuk pupuk kami memang itu salah satu kalau misalkan beliau memang bidangnya di kelautan dengan pokitnya bisa saja saya juga sampaikan nantinya bicara kesejahteraan bukan melihat infrastruktur cuma dengan infrastruktur pertama itu memang persoalan taraf hidup pendapatan ekonomi masyarakat itu kajian utama indikatornya apa mereka punya usaha peningkatan itu indikatornya mereka harus punya usaha usaha yang menghasilkan ini mungkin lebih dalamnya lagi masalah hilirisasi baik dari hasil pertanian maupun dari hasil kelautan kita ini dari urayan saudaraku topik ini seolah-olah belum ada intervensi pemerintah di sini sehingga orang itu ya katakanlah sendiri-sendiri di lapangan maksud saya begini artinya kalau dikatakan belum ada karena di dinas pertanian mereka selalu punya beberapa program dan kegiatan yang untuk kesehatan tadi yang saya maksud begini artinya pemerintah itu menyiapkan ini bibit ini bibit ini lahan terus ketika dia panen pun disiapkan jadi artinya dinas pertanian kita di Padang Padaman waktu itu saya di komisi 2 mereka membuat program hari kalau tidak salah ada namanya Padi Bapak Nay kemudian apalagi daerah utara itu saya lupa ada beberapa di jadikan unggulan jadi dalam konteks ini kita kan masyarakat kita petani kita itu mereka sudah mempunyai lahan yang dibutuhkan petani kita dari pemerintah waktu itu infrastruktur irigasi kemudian alat untuk penunjang keberhasilan mereka dalam pencet tanam kalau persoalan ilirisasi mulai dari penanaman kemudian produksi nah ini kita belum ada yang bersifat besar jadi ada semacam kelompok-kelompok tani dan itu konsumsi daerah baru konsumsi lokal jadi kita belum mengalami surplus yang sedemikian rupa terutama jagung malahan jagung kekurangan kita sekarang kenapa begitu banyak perusahaan-perusahaan peternakan yang membutuhkan jagung di kita berapa-berapa jadi kalau persoalan hilirnya itu bukan persoalan malahan kita kekurangan yang jadi masalah lah seperti yang Pak Hen bilang tadi lahan kita banyak infrastruktur infrastruktur kita masih dan kemudian dan kemudian lebih cenderung menjadi lah jadi infrastruktur tadi setelah saya dengar-dengar kelompokan itu ini memang harus dengan APBD provinsi harus itu itu yang banyak karena ketidak mampu keperluan irigasi yang ukuran sekian itu memang harus dari provinsi nah sekarang mungkin kayak Pak Indra gitu kan mungkin Pak Indra sudah dibaca juga tadi ketika banyak lahan-lahan tidur gitu kan banyak lahan-lahan terlantar salah satu penyebabnya itulah irigasi yang besar itu masih-masih minim kita punya di padang prema kalau ada masih jumlahnya belum sepatan dengan lahatnya ada nah ini mungkin barangkali bisa Pak Indra terima kasih saya berpikirnya seperti ini saya sangat berhenti dengan keuangan pemerintah daerah kita di Kabupaten Paryaman kalau Kota Paryaman mungkin dia tersendiri kita berbicara Kabupaten Paryaman saya cukup mengerti dengan keadaan kondisi keuangan daerah dan kita pun tidak menyalahkan pemerintah daerah cuman kita sangat memerlukan sinergi dengan tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi dan nasional dalam hal ini pusat kita berharap tokoh-tokoh kita putra-putra terbaik kita yang bisa berbuat di tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk ikut berpartisipasi dengan kita banyak lahan tidur di Kabupaten Padang Paryaman yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal mungkin karena irigasi masih kurang sehingga terjadi sawah karena hujan apakah tidak ada inovasi-inovasi lain yang bisa mengatasi hal itu mungkin karena untuk membuat irigasi yang bagus mungkin keuangan masih terkendala tapi menurut hemat saya kalau sekiranya kita sama-sama mau berpikir untuk perbaikan adat hidup orang banyak mungkin tidak satu jalan ke rumah mungkin inovasi-inovasi seperti dari daerah lain bisa kita terapkan itu kita pergi seperti pemerintahan kita atau DPRD kita pergi di banding daerah tetangga dan segala macam disana kita bisa lihat ambil positif ya apa yang dilakukan oleh pemerintah lain dari daerah perubatan lain atau provinsi lain sehingga mereka ini bisa memanfaatkan lahan-lahan hidup yang ada di karakter dalam hal ini kita mengaku juga kebupaten padang-periaman dikarenakan kita 3 tahun covid segala keterbatasannya banyaknya repokusi repokusi dan dana yang sudah ada di foto untuk penanggulan covid mungkin banyak hal-hal di kebupaten padang-periaman yang kurang bisa dikerjakan secara persimua untuk itu kita berharap putra-putra kebupaten padang-periaman yang bisa berbuat yang berkiprah di pemerintahan di legislatif dan lainnya mari kita melihat ke kampung apa yang kita bisa berbuat untuk kampung kita sehingga masyarakat di kampung kita bisa terbantu sehingga tidak lagi merantau itu menjadi suatu kebutuhan mungkin dulu ada pemeo merantau dulu budang berantau 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 itu pun kehidupan sudah sangat cukup dulu anak-anak muda kita pergi merantau ke Pulau Jawa atau ke di daerah tetangga kita tanpa modal bisa survive bisa kaya sekarang mungkin sudah ada langkah karena kehidupan di rantau itu lebih sulit kalau di kampung mereka paling tidak sekedar makan dapat menarik sekali artinya Pak Indra ingin membalik sebuah keadaan dan selama ini karena tahu madal dihulu babuah babungu badun karena tahu jangan dahulu dinampau babungu badun sekarang dibalik apa dibaliknya tak ada padi yang besar di persemen tapi itu harus dibalik harus besar di persemen karena potensi daerah kita besar potensi pertanian kita cukup luas potensi kelawatan kita cukup belum tergarap itulah yang kita garap saya ingin ke 4 topik ini ini menarik juga dari Pak Indra artinya butuh inovasi dan butuh kreasi sehingga potensi itu bisa kita gali nah saya dengar di DPRD itu ada 5 kali setahun mungkin 4 kali 4 kali ya kan hampir sama 5 kali nah artinya kan kumgir ke luar daerah itu katakan semacam sekarang itu kan studi-tidu ada sesuatu yang kita bandingkan dengan daerah kita dengan daerah yang menjadi tujuan gitu kan nah seperti yang dilakukan DPRD karena ini juga pengawasan gitu kan seperti apa inovasi-inovasi itu diterapkan di daerah setelah eksekutif ini kita ajak keluar ya gini banyak hal yang yang kita lihat di beberapa daerah daerah tujuan tujuan kunjungan kerja kita intinya kalau ini kita adopsi dan kita terapkan di daerah kita perlu kesungguhan perlu kesungguhan perlu kesungguhan dari pemerintah daerah termasuk juga masyarakat kita sendiri kesiapan kita ambil contoh persoalan cocok tanam cocok tanam di daerah lain kita ambil daerah Bali kita pernah ke Bali mereka betul-betul tak adonan kapan memulai ada aturan yang memang di apa ya diseragamkan diseragamkan kemudian memang dinas pertaniannya itu memang mengawal betul kemudian daerah Jawa Bandung Barat juga seperti itu jadi bukan semata-mata mereka apa namanya padi nah ini sebenarnya ketika kita komunikasikan dengan dengan dinas pertanian waktu itu ya saya di kongsi dua namanya contoh ini ya pertaniannya pertama ada beberapa faktor yang menyulitkan ditantuk menyelaraskan sama pertama PH tanah kemudian suhu segala macam jadi memang kita lebih melihatnya persoalan pandi ini yang bisa kita samakan dengan beberapa nah ini peran memang seperti kita sampaikan bicarakan di awal pemerintah kusat kita ambil contoh Pak Tengkusat pernah ke Karawang Jawa Barat Jawa Barat kebetulan itu kepala dinas pertaniannya orang Padang Pariamat jadi mereka menyampaikan disitu mereka panen kalau gak salah setahun itu tiga kali ya tiga kali itu disupport sepenuhnya dari kementerian pertanian intervensi dari DPRD mereka nah ini peran pemerintah provinsi Jawa Barat dengan kabupaten Karawang mereka memang satu visi Pak Tengkus DPRD-nya DPRD pemerintah provinsi dan kabupaten mereka satu visi jadi kenapa mereka bisa menjadi lumbung beras saja DKI dan luas kalau gak salah saya Jawa Barat dan DKI apa lebih luas lagi saya lupa itu sudah beberapa tahun yang lalu kenapa mereka jadi lumbung infrastruktur itu semuanya bersinergi berkolaborasi jadi ada suatu program contoh Dinas Pertanian yang berkorelasi dengan Dinas ini contoh PUPR menangani masalah perasaan jalan atau saluran di sini Dinas Pertanian selaku anunya jadi dalam hal ini di kita seperti yang pengen saya bilang jadi memang seharusnya seharusnya keinginan dari personal wakil kita karena ini sudah tahun politik makanya saya mengatakan masyarakat itu harus cerdas melihat kenapa juga kita mesti kalau memang petinggi kita yang duduk di pemerintah atau di pemerintah atau pengusaha kita mau memikirkan mau mencarikan solusi untuk masyarakat sana saudaranya yang di kampung halaman potensi kita banyak kita punya alam yang luas seperti yang saya bilang profil negara kita itu kita lihat Jawa Barat kenapa orang di KI berbonong-bonong ke situ liburan mereka ke Jawa Barat kita kan punya mulai dari batas apa namanya dari Kota Padang sepanjang pinggiran pegunungan kita sampai berbatas dengan Padang Panjang kontur alamnya persis Jawa Barat Bogor atau Kota Bandung sama kan tapi pariwisata kita tidak dikelola dengan baik arung jerang arung jerang kita batangan naik luar biasa pendera oke saya minta kalau pendera duduk di depan provinsi ini jadi PR kita kebetulan mitra saya saya bersyukur ya kepadina saya sekarang itu benar-benar inovatif inovatif sekali dan itu alhamdulillah kemarin juga pariwisata yang ditiram itu kan menjadi lima terbaik ya GDP jadi banyak potensi alam yang belum tergali sinemiknya rupa pertanian kita bisa tekan di google saja untuk lahan pertanian kita akan muncul itu berapa lahan kosong tidur tapi nah disini memang sinergisitas sinergisitas dan semangat kebersamaan dalam membangun kampung dan negara kita ini memang tidak bisa sepenuhnya kita bebankan ke cerita padang peryaman ini cerita padang peryaman selalu akan berhadapan persoalan keuangan kita baik artinya ini cukup mengelitik kita untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang artinya bukan kita tidak punya potensi sangat punya potensi kita potensi di banyak hal pertanian kelautan pariwisata dan lain sebagainya bahkan kita punya konsep wisata religi yang terbesar di Sumatera gitu kan nah tinggal lagi lupa wisata pantai air terjun semuanya kita punya nah tinggal lagi artinya yang yang kurang dilakukan selama ini adalah inovasi koordinasi dan saling komunikasi antara di daerah dengan yang di provinsi dan sampai ke pusat-pusat baik eksekutifnya maupun legis nah ini barangkali agenda besar yang akan dibawa oleh Partai Amanat Nasional baik di Kabupaten Padang Pereman maupun di Provinsi Sumatera Padat nanti mungkin kata terakhirnya silahkan Pak Enderan berkampanye sedikit satu minit aja untuk di pemberitahuan kepada masyarakat luas terima kasih dok kita berharap gusat-gusat kita yang di Kabupaten Padang Padang Paryaman pilihlah di Pilek 2024 dan Pilkada nantinya putra-putra terbaik yang menurut anggapan kita atau menurut pemikiran kita bisa membawa perubahan di kampung kita ini banyak hal jangan lagi kita ter ya gimana terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis mari kita memikirkan kampung kita di tempatnya pilihlah putra-putra terbaik Kabupaten Padang Paryaman yang menurut kita punya kemampuan dan paniklas untuk kita usung bersama baik DPRRI karena DPRRI ini wilayahnya luas kalau sekiranya kita tidak bersatu di Kabupaten Padang Paryaman memilih caleg-caleg kita yang akan duduk ini bersama-sama kalau terpecah suara kita maka kita hanya jadi penyumbang suara untuk demikian juga untuk provinsi kita berharap yang duduk nantinya di DPRP provinsi itu adalah putra Kabupaten Padang Paryaman dan Kota Paryaman yang bisa memperjuangkan aspirasi daerah jangan hanya terima kasih nomor 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 satu kebetulan saya menjalurkan diri dari Partai Aman Personal untuk provinsi Sumatera Barat dengan insya Allah kalau dispercaya sama masyarakat Kabupaten Padang Paryaman dan Kota Paryaman saya akan berusaha berbuat semaksimal saya saya butuh dukungan dan mohon terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat saya Padang Paryaman terutama dari Depil 2 Padang Paryaman yaitu Kecamatan Sinto Tampunggadang Kecamatan Lulualung dan Batang Anai seperti sebelum-sebelumnya saya selalu menyampaikan kepada masyarakat kita berikanlah suara dan dukungan anda jadilah pemilih cerdas pada tanggal 14 Februari tahun 2024 bersama-sama kita datang ke TPS jadi pemilih cerdas berikan kepada suara anda kepada orang yang patas jangan lupa topik dayat nomor urut 1 dari Partai Amrat Nasional terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berakhir sudah program podcast Padang Paryaman bicara hari ini artinya banyak hal banyak manfaat yang kita bisa ambil dan bisa tularkan di masa-masa saya akan datang demi untuk kebaikan demi untuk kemaslahan masyarakat Kabupaten Padang Paryaman terutama dalam soal sinergi dan soal komunikasi antara daerah dan provinsi antara daerah dengan pusat kita berharap kita berharap pimpinan DPRD Kabupaten Padang Paryaman besok ini anggota DPRD provinsi besok ini dari Partai Amrat Nasional bisa mewujudkan itu sehingga Padang Paryaman berdaya tetap berdaya demikian mohon atas segala perhatian maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gua Alex